Seperti apa soal-soal UKKC atau uji kepotensi kenaikan jabatan? Kalau ingin tahu, mari kita menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian. Kali ini saya akan memberikan pojuran soal dan trik lulus. Uji kepotensi kenaikan jabatan atau yang sering disebut dengan UKKC. Mari kita mulai. Kita lihat dulu, ini adalah peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek nomor 29 tahun 2023 tentang uji kepotensi. Ini saya ambil pasal 22. Jadi ini membahas tentang apa sih materi uji kepotensi, baik kenaikan jabatan maupun peralihan jabatan atau perpindahan jabatan. Ada tiga materi, yaitu yang pertama adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural. Sebenarnya materi ini sama jenisnya dengan tes PTKK atau tes yang lainnya. Ini sama, yaitu ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural atau sosio-kultural. Nah, kemudian nomor dua, materi uji kepotensi bagaimana dimaksud pada ayat satu disusun berdasarkan jenjang pada jenjang masing-masing CF. Nah, kita tahu bahwa untuk CF itu yang keahlian, itu kan ada empat ya ahli. Pertama, ahli muda, ahli matia, dan ahli utama. Tentu, nanti soalnya itu berbeda-beda, ya, antara jenjang ahli pertama, muda, matia, dan utama. Nah, materi uji kepotensi sosial bagaimana dimaksud pada ayat satu disusun-susun dengan standar kompetensi masing-masing jabatan fungsional. Nah, nanti seperti apa kompetensinya, nanti kita telah ah lagi ya. Oke, kita next. Nah, ini jenis-jenis tadi ada tiga, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural. Ini materi umum ya. Kemudian yang teknis, ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, kalau guru tentu, yang berkaitan dengan guru itu secara teknis kan harus memiliki empat kompetensi ya. Kompetensi pedagogis, kemudian profesional, keperpadian, dan sosial. Itu harus dimiliki ya, harus dimiliki nanti sudah di, untuk guru ya, sudah dikembangkan model kompetensi guru ya oleh Dijen GTK. Nomornya, enggak salah kalau 2626 tahun 2023 ya. Nanti itu kita pelajari ya. Kemudian, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri, dan orang lain, dan pengembangan keputusan, dan mengelola perubahan. Kemudian untuk yang kompetensi sosio-kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, atau berlaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, berlaku kawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perang perkat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Nah inilah nanti yang akan kita pegang sebagai acuan untuk mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan uji kompetensi kenaikan jabatan, atau nanti juga uji kompetensi peralian jabatan. Nah sekarang ini saya ambil dari web uji kompetensi yang dimiliki oleh Kemdik Putri Stek ya, di sini ada UKKJ dan UKPJL ya, UKKJ ini adalah uji kompetensi kenaikan jabatan, UKPJL ini adalah uji kompetensi peralian jenjang jabatan lain ya, untuk guru dan penggemar sekolah. Untuk yang ahli pertama ke ahli muda atau KPJL ahli muda, ini tesnya hanya situasional judgment test, ya cuma satu model. Kemudian untuk yang ke ahli madia, ini ada dua model soal, situasional judgment test dan kasus yang paling sulit adalah ke ahli utama ya. Ada tiga, situasional judgment test, simulasi coaching dan lawancara. Kemudian untuk yang UKKJ dan UKPJL, pamong belajar dan penilai, ini ada tiga macam juga ya, tes tertulis objektif untuk yang ahli utama, kemudian yang kalimatnya juga tes tertulis objektif dan yang paling sisa ini adalah ke ahli utama adalah tes tertulis objektif dan wawancara. Nah inilah model-model tesnya, gitu ya. Oke kita lanjut, nah ini, ini berkaitan dengan kompetensi teknis untuk guru ya, ini saya bakas untuk guru. Ada lima level ya, level kompetensi sebagaimana di masyarakat 5 ayat 1 huruf B terdiri dari atas level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Nah nanti ini masing-masing jabatan fungsional, untuk guru itu beda-beda ya. Yang level 1 adalah penguasaan kompetensi tingkat paham, 2 itu tingkat dasar, 3 tingkat menengah, 4 tingkat mumpuni, dan yang 5 disebut dengan tingkat ahli ya. Kemudian ketentuannya untuk jabatan ahli pertama, ini untuk guru ya, ini minimal harus menguasai level 1. Ahli muda minimal menguasai level 3, ahli madia minimal level 4, dan ahli utama itu minimal menguasai level 5, yaitu level ahli ya. Nah supaya kita mengetahui sejauh mana level kompetensi kita, maka sebagai guru itu bagusnya atau baiknya itu masuk ke PMM, Anda bisa melakukan refleksi kompetensi ya. Refleksi kompetensi nanti ini akan Anda ketahui selevel apa Anda berada atau posisi Anda. Nah nanti di sana nanti akan diketahui lemahnya di mana, maka Anda akan pelajari lagi nanti itu pelatihan mandiri di PMM. Jadi disinilah salah satu gunanya kita mempelajari materi-materi pelatihan mandiri, nanti ketika uji kompetensi ya, maka nanti akan kita terbantu dengan penguasaan tentang materi-materi di PMM gitu ya. Selanjutnya untuk memperdalam tentang tiga jenis kompetensi tadi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio-kultural, ada trik yang bisa saya berikan. Untuk yang kemampuan atau kompetensi teknis, untuk guru itu silahkan dipelajari ya, peraturan dirjen 2626 tentang model kompetensi guru gitu ya. Kemudian juga nanti pelajari pelatihan mandiri yang ada di PMM, itu nanti akan membantu ya. Kemudian untuk yang soal jenis sosio-kultural dan manajerial itu silahkan di browsing di internet itu banyak, walaupun nanti ya tidak sama persiskan, paling tidak itu bisa sebagai acuan untuk menghadapi soal-soal model manajerial dan sosio-kultural. Oke sampai di sini, semoga bermanfaat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.